Amerika Serikat dan Inggris kembali melakukan serangan terhadap posisi Houthi di Yaman pada Sabtu 13 Januari 2024. Serangan kali ini menargetkan pangkalan militer di kota pelabuhan Hodeida, Yaman Barat. Sebuah sumber militer yang dekat dengan Houthi menyebut serangan Amerika Serikat dan Inggris menghantam lokasi peluncuran roket. Tidak jelas apakah serangan itu datang dari laut atau udara. Namun wartawan Almayadin Lebanon melaporkan redakan terdengar dari Hodeida Selatan. Sebelumnya serangan perdana Amerika Serikat dan Inggris terhadap posisi Youthi di Yaman terjadi pada Kamis 11 Januari 2024 malam. Pusat Angkatan Udara Amerika Serikat menyebut lebih dari 60 sasaran di 16 lokasi berbeda berhasil diserang. Serangan ini dilakukan sebagai bentuk balasan atas tindakan Houthi di Laut Merah yang dianggap mengganggu arus perdagangan global. Dalam pernyataan resminya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut lebih dari 2.000 kapal terpaksa mengubah rute pelayaran karena takut diserang Houthi. Namun tindakan Washington menyerang wilayah Yaman berujung mendapat kecaman dari berbagai negara. Rusia menyebut apa yang dilakukan Amerika Serikat dan Inggris merupakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan global. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda.